Hai guys, di video kali ini gue mau nunjukin setup meja kerja gue dan video ini juga adalah request dari kalian yang follow Instagram gue gara-gara gue post setup meja kerja gue yang baru ini di InstaStory kemarin dan ternyata banyak dari kalian yang request ke gue untuk bikin video setup tournya Konsep untuk meja kerja gue adalah minimalis karena gue menyesuaikan sama tempatnya juga jadi tempatnya juga ini minimalis banget dan untuk warnanya sendiri gue pilih warna hitam, putih, dan abu-abu dan untuk mejanya disini gue pake meja dari IKEA Adislinmon dengan ukuran 100x60 cm ini termasuk ukuran meja yang kecil karena gue menyesuaikan sama space kontrakan gue yang kecil juga meja ini harganya Rp449.000 itu belum termasuk kongkir dan gue menemukan problem dari meja ini setelah 8 bulan pemakaian gue ngerasa kok meja gue tuh jadi gak lurus gitu jadi kalau gue liat secara detail ternyata meja ini tuh jadi cembung ke bawah mungkin karena dia tuh kesering nganahan beban monitor gue gak ngerti karena monitor juga sebenernya gak berat-berat amat mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat kalian kalau mau beli meja Adislinmon ini untuk kursinya gue pake kursi dari Fabelio sebenernya kursi ini tuh buat di meja makan tapi karena gue suka desainnya yaudah gue pilih kursi ini aja awal-awal sih empuk ya pas gue dudukin gitu karena bahannya juga dari kulit terus di bagian tempat duduknya tuh kayak ada busanya gitu tapi lama-kelamaan kok malah jadi keras gitu bahkan gue sempet kerampantat gitu karena kelamaan duduk disitu akhirnya gue tambahin bantal kecil biar empuk aja gitu pas didudukin ya kursi ini gue beli dengan harga Rp649.000 tapi pas gue bikin video ini ya gue cek di websitenya itu udah gak ada kayaknya udah gak diproduksi lagi deh lanjut ke bagian atas meja kerja gue itu ada papan berlubang dari Akias Kadis gue pilih warna coklat dengan ukuran 36 x 56 cm alasannya gue pilih ukuran itu karena harganya lebih terjangkau yaitu Rp149.000 dan gue juga gak butuh ukuran yang terlalu besar juga sih jadi dengan ukuran ini masih memenuhi kebutuhan gue papan berlubang ini gue gunakan untuk nyimpen barang-barang yang sering gue pakai kayak pisau buat unboxing, handset, airpods, kabel-kabel, USB hub, SSD, card reader, notebook, dompet bahkan keyboard pun kalau lagi gak dipakai gue simpen juga disini gitu selain rapih dan estetik jadi mudah dijangkau juga kalau gue perlu barang-barang ini monitor disini gue pakai monitor dari LG 24 inch yang gue suka dari monitor ini adalah dia tuh udah sRGB 99% udah ada fitur picture in picture dan bezelnya juga tipis banget jadi lebih minimalis gitu kelihatannya cocok sama konsep meja kerja gue dan yang gue suka juga di monitor ini tuh udah ada speaker internalnya jadi gue gak perlu beli speaker lagi dengan harga 2,5 juta hitungannya kita udah dapat monitor sama speaker menurut gue itu wallet banget sih gue pakai monitor ini udah cukup lama dari tahun 2019 sampai sekarang Alhamdulillah belum ada problem sih untuk memaksimalkan space meja gue yang gak besar disini gue pakai stand monitor dari Deepcool Deepcool ya bukan Dam School dengan ukuran 55 x 26 cm warna hitam solid dan harganya Rp 275.000 space di bawah stand monitor ini gue pakai buat nyimpen laptop gue yang gue mirroring ke monitor LG ini gue juga sering masukin mouse kalau lagi gak dipakai ke bawah stand ini bahkan keyboard juga kalau lagi gak dipakai gue masukin aja ke dalam sini jadi meja gue tetep terasa luas dan lebih rapi aja gitu kelihatannya di atas stand ini juga gue simpen tanaman sintetis jadi ya biar gue bisa lihat yang hijau-jauh aja gitu laptop yang gue pakai adalah ROG Strix G531GT prosesornya Core i7 dengan PGA GTX 1650 dengan RAM 8GB DDR4 dan SSD internal 512GB laptop ini untuk sementara akan menjadi pengganti PC gue karena gue pengen nyoba setup yang compact aja gitu harga untuk laptop ROG Strix yang gue punya ini pas gue beli itu sekitar 17 juta kurang lebih tapi gue tau mungkin sekarang harganya udah turun coba kalian cek aja di marketplace biar gak banyak kabel di meja gue jadi gue pilih keyboard dan mouse dari Logitech alasannya karena keyboard ini tuh compact udah gitu harganya affordable dengan harga Rp200.000 itu udah dapet keyboard sama mouse-nya menurut gue itu walk it banget sih terus disini juga gue pakai mousepad dengan ukuran 30x80cm alasan gue pakai mousepad yang ukurannya besar biar meja gue terlindungi dan ketika gue nyepan HP itu aman gitu disana walaupun ukurannya besar tapi harganya agak mahal kok kurang lebih Rp25.000an aja disamping kiri monitor gue hiasi dengan lampu belajar warna hitam solid gue tuh belinya di Borma sekitar Rp150.000 waktu itu tapi kalau kalian mau beli online juga kayaknya banyak stand kayak gini dan harganya juga pasti lebih murah gitu ketimbang di dan untuk lampunya gue pakai Bardi Smart Light bulb yang 9W aja ini tuh lampunya udah RGB dan bisa kita kontrol lewat smartphone karena konektivitasnya udah wireless untuk harganya kalau gak salah pas gue beli itu sekitar Rp100.000an di deket lampunya gue simpan tanaman sintetis ya biasa kita aja pak terus selain lampu belajar disamping kiri monitor ini juga gue simpan tempat alat tulis yang terbuat dari besi jaring warna hitam solid juga gue pakai untuk nyimpan wifi portable sama USB C hub dan harganya juga murah banget sekitar Rp10.000an aja gue sengaja gak simpan stop kontak di meja kerja gue karena kalau untuk ngecas HP sama iPad biasanya gue di kamar alasannya ya biar gak dipakai aja ketika di cas tapi kalau untuk kelistrikan laptop, monitor, hard disk gue simpannya di bawah meja biar meja gue tuh gak berantakan aja gitu di sebelah kanan monitor itu ada iPad Pro 2020 dan sejujurnya gue tuh sekarang ya lebih sering kerja di iPad ini ketimbang di laptop gue pertama karena gue tuh kontak yes bener banget gue sekarang lebih sering ngedit di iPad Pro ketimbang di laptop gue karena menurut gue ya iPad Pro ini juga udah powerful banget bahkan ini gue sekarang lagi ngedit 4K ini tuh lancar banget guys video yang kalian tonton sekarang itu tuh gue edit di iPad Pro gue liat ini lancar banget ketika gue geser kiri, geser kanan ini sebelum digrading kita liat hasil setelah digrading BAM BAM jadi menurut gue ya device kecil ini bisa ngedit resolusi 4K itu keren banget guys gue seneng banget dan sekarang gue nyaman banget ngedit disini ini sekarang gue lagi rekam video ini nih gue rekam di handphone karena sama-sama iPhone ini bisa langsung lewat iDrop begitu simpelnya workflow gue untuk bikin konten YouTube oh my god lanjut ya dan untuk nyimpen iPad gue pake stand bracket ini juga gue beli online harganya itu kurang lebih sekitar Rp120.000 gue pilih yang warna hitam biar masuk ke konsep meja kerja gue jadi stand ini tuh bisa di adjust sesuai dengan kebutuhan kita ya misalkan kita mau nyimpen iPad ya tinggal di adjust aja ukurannya sesuai dengan ukuran iPad nya atau mau nyimpen laptop juga bisa gitu disini dan stand ini juga udah anti sleep jadi walaupun kecil tetep kokoh ketika gue nyimpen iPad ini dan yang terakhir karena meja kerja gue tuh deket sama jendela jadi gue pake tirai gulung kayak gini biar ketika ada cahaya masuk ke jendela itu jadi bikin shadow yang keren banget pak itu tuh mood besar banget gitu karena bisa bikin foto dan video gue jadi lebih estetik setup meja kerja gue dari tahun ke tahun itu beda-beda mulai dari kosan gue pake meja dan kursi seadanya terus berprogres sampai kayak sekarang itu butuh proses yang cukup panjang guys oke jadi itu adalah setup meja kerja gue di tahun 2021 kalau kalian kepo sama barang-barang yang gue bahas di video ini gue juga udah simpen link pembeliannya di deskripsi kalian tinggal cek aja oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati